Jumpa lagi bersama saya di The Gias Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Injil Barnabas Injil Barnabas adalah Injil palsu Pada kesempatan ini saya menyinggung sebuah kitab yang disebut Injil Barnabas Dan bagaimana beberapa apologis non-Kristen telah menggunakannya untuk membela sudut pandang mereka akan Yesus Saya menunjukkan bahwa kitab yang disebut Injil ini penuh dengan anakronisme atau kesalahan Dan bahwa sebenarnya tidak ada bukti akan keberadaannya sebelum abad pertengahan Sejak hal itu dipublikasikan saya telah menerima beberapa email yang meminta kepada saya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Injil Barnabas Apa itu Injil Barnabas? Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang memuat seputar kehidupan Yesus Kitab ini berbeda dengan surat Barnabas Baik dalam gaya tulisan maupun isinya Sang penulis Injil Barnabas mengidentifikasikan dirinya sebagai Barnabas seorang rasul Dan membuat beberapa klaim yang tidak konsisten dengan keempat Injil kanonik Menurut teksnya Yesus bukanlah anak Allah melainkan seorang Nabi semata Yesus mengaku dan berkata yang sebenarnya Aku bukanlah sang Mesias Bab 42 Injil Barnabas Kitab tersebut juga mengklaim bahwa Yesus diangkat ke surga oleh Allah Dan bahwa sebenarnya Judas Iskariotlah yang diserupakan seperti Yesus dan kemudian disalibkan Dimana Allah yang hebat bertindak secara hebat Demikian pula ia dapat merubah rupa Judas Dan juga cara bicaranya Sehingga menyerupai Yesus Dan kita meyakini dia sebagai Yesus Bab 216 Injil Barnabas Maka mereka membawa Judas ke bukit Kalvari Dimana mereka biasa menggantung para penjahat Dan mereka menyalibkan dia secara telanjang Oleh karena aibnya yang besar Judas sejatinya tidak melakukan apapun selain berteriak Allah mengapa engkau meninggalkanku Melihat bahwa sang penjahat terlepas Dan saya mati secara tidak adil Sebenarnya saya berkata Bahwa suara, rupa, dan pribadi Judas Menjadi seperti Yesus Sehingga para murid dan pengikutnya semuanya percaya Bahwa dia adalah Yesus Dimana beberapa berpaling dari doktrin Yesus Meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi palsu Dan bahwa oleh kuasa gaib Dia telah melakukan mujizat-mujizat yang dia lakukan Karena Yesus telah berkata Bahwa dia tidak akan wafat Sampai mendekati akhir dunia Karena pada waktu itu Dia akan diambil dari dunia Yang saya bacakan tadi tertulis dalam bab 217 Injil Barnabas Bila Injil Barnabas benar ditulis oleh Rasul Barnabas Tentu ia tidak akan mengatakan hal yang berbeda Dengan kesaksian Injil Sinoptik dan Injil Yohanes Yang mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh disalibkan Nah Kapan Injil Barnabas ditulis? Tidak diketahui secara pasti kapan Mengapa dan oleh siapa Injil Barnabas itu ditulis Akan tetapi para sarjana memberikan perkiraan tanggal Berdasarkan petunjuk-petunjuk di dalam teks tersebut Dari manuskrip yang selamat dan telah dikonfirmasi Ada satu dalam bahasa Spanyol dan satu dalam bahasa Italia Manuskrip Italia secara umum ditulis sekitar tahun 1600 Masehi Dan versi Spanyol sekitar tahun 1800 Sarjana Biblis Jan Justen Meyakini bahwa bukti-bukti internal dalam teks tersebut Mengacu kepada penenggalan yang lebih awal Dalam periode ini penenggalan hanya dapat ditentukan Melalui penyelidikan akan konteks penulisan Meskipun sebagian besar dari hal yang dikatakan Di dalam Injil Barnabas Sedikit banyak hal-hal atemporal Beberapa detail yang ada dapat dihubungkan Pada titik periode abad ke-14 Buktik terkuat adalah Penyinggungan akan peringatan 100 tahun Pada bab 82 dan 83 Karena peringatan umat Kristiani Diperpendek pada tahun 1349 Menjadi setiap 50 tahun sekali Dan kemudian 25 tahun sekali Gagasan akan peringatan ratusan tahun Mengacu kepada separuh pertama abad ke-14 Sekalipun secara rutin Hal ini disingkirkan oleh para sarjana Yang memilih penenggalan lebih lanjut Satu keping bukti ini Tidak pernah secara efektif dibantah Sebagai tambahan ada beberapa Anakronisme lain di dalam manuskrip Yang pertama Bab 152 Menggambarkan anggur disimpan Di dalam tong-tong kayu Yang tidak digunakan secara luas Dalam kekesaran Romawi Sampai 300 tahun setelah Masa Yesus Kemudian bab 91 Mengacu kepada 40 hari Masa puasa tahunan Akan tetapi puasa selama 40 hari Masa para pasca Tidak dapat ditelesuri lebih awal Daripada tahun 325 Masehi Hal itu hanyalah Sekedar beberapa contoh fatal Bila Injil Barnabas Ditulis oleh Sang Rasul Seperti klaim Yang disampaikan banyak orang Maka ia tidak mungkin Mempunyai kesalahan-kesalahan Yang sangat fatal Dan ahi story Yang Kita bacakan tadi Abaikan meme-meme Ada beberapa meme Yang muncul dari waktu ke waktu Mengklaim Bahwa sebuah Injil berusia 1.500 tahun Telah ditemukan di Turki Dan bahwa Pihak Fatihkan Menjadi sangat khawatir Mengenai hal ini Sehingga tidak dipublikasikan Klaim ini Mulai beredar pada tahun 2012 Setelah Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata Turki Mengonfirmasi Bahwa mereka telah Mendepositkan Sebuah manuskrip Biblis 52 halaman Dalam bahasa Syria Kedalam museum Etnografi Di Ankara Koran-koran Turki Berspekulasi Bahwa itu mungkin Sebuah salinan Akan Injil Barnabas Sekalipun Bila versi Turki Tersebut Benar-benar Berumur 1.500 tahun Sangat tidak mungkin Ditulis oleh Barnabas Karena Rasul Barnabas Yang bukan Golongan Kedua belas Rasul Telah wafat Pada saat itu Bagaimana pendapat Para ahli Salah satu Ahli yang memberi Pendapat Adalah Mendiang Doktor Abbas Mahmud Al-Aqad Dalam bukunya Yang berjudul Hayatul Masih Fitarih Was Kus Yufil Asril Hadits Menguraikan Kepalsuan Injil Barnabas Dalam bukunya Itu Yang mengatakan Dan mengajak Setiap orang Untuk menjauhi Injil Barnabas Karena isinya Sangat menyesatkan Dan bertentangan Dengan Al-Quran Demikianlah Pembahasan kita Tentang Injil Barnabas Injil Palsu Sampai jumpa Pada pembahasan Selanjutnya Dan Salam Sejahtera Untuk kita Semua Sampai jumpa